Kasus kerumunan Rizik Syihab kini berbuntut panjang, meski Rizik saat ini tengah dirawat di rumah sakit UMI. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor melaporkan pihak rumah sakit Kepulresta Bogor pada Jumat 27 November 2020 malam. Hal itu terkait dengan penerapan protokol kesehatan kepada Rizik. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustian Syah, Pada Sabtu 28 November 2020, Paur Humas Polresta Bogor Kota, Ibda Rahmat Gumilar juga membenarkan adanya laporan. Rahmat mengatakan saat ini kepolisian masih menyiapkan berkas untuk meminta keterangan saksi. Sebelumnya dikabarkan, Wali Kota Bogor Bima Arya menyayangkan sikap rumah sakit UMI yang sempat tak mengetahui adanya tim swab dari luar rumah sakit yang datang. Tim swab dari luar rumah sakit tersebut datang untuk melakukan swab tes kepada Rizik Syihab. Padahal sebelumnya, Bima sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar pelaksanaan swab tes didampingi oleh Dinkes Bogor. Hal itu untuk memastikan setiap prosesnya berjalan dengan baik. Namun pada proses perjalanannya, ternyata Habib Rizik melakukan swab diam-diam tanpa diketahui pihak rumah sakit. Menurut Bima, setiap tamu yang datang ada prosedurnya. Ia juga menanyakan bagaimana bisa ada tim swab yang masuk tanpa diketahui. Sementara itu di rote rumah sakit UMI, Andi tata tidak merespon saat dikonfirmasi terkait laporan Satgas COVID-19 ke polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!